Orang yang dewasa rohani, yang sungguh-sungguh bertumbuh dalam Kristus, tidak fokus pada diri sendiri. Orang yang dewasa sudah ngerti tanggung jawab. Makanya, kalau belum dewasa, nggak boleh nikah. Karena ketika kita menikah, kita harus bertanggung jawab atas hidup orang lain, pasangan kita, dan juga anak-anak yang akan dilahirkan dalam pernikahan itu dan keluarga besar. Hanya orang dewasa yang ngerti kata berkorban. Saya kasih contoh, sebagai orang tua, saya akan lebih mengutamakan kepentingan anak-anak saya. Orang yang dewasa itu ngerti kata berkorban, nggak fokus sama diri sendiri aja. Mulai pikirin nasib orang banyak, mulai pikirin orang lain. Hati-hati bertindak karena dia tahu akibatnya nggak cuma kepada dirinya, tapi kepada orang lain juga. Kalau anak kecil, orang-orang yang nggak dewasa itu kan egois. Fokusnya cuma pada diri sendiri. Bahkan, bukannya berkorban malah mengorbankan orang lain. Kalau orang yang dewasa, itu nggak cuma ngalah, tapi malah harus sabar dan kadang menutup sebelah mata lah kepada pelanggaran maupun kelemahan orang lain. Kalau kita lebih dewasa di dalam Tuhan, kita akan ngerti kata berkorban. Nggak lagi mencari kepentingan diri kita sendiri. Waktu saya mulai mengerti kehendak Tuhan dalam hidup saya, saya mulai belajar mengorbankan kepentingan saya sendiri. Kalau kita dewasa rohani, kita nggak lagi mikirin kepentingan diri kita sendiri, tapi apa yang dibutuhkan untuk pekerjaan kerajaan Allah. Orang yang dewasa itu pertimbangan hatinya untuk kepentingan orang banyak. Nggak semata-mata hidup untuk diri sendiri. Orang yang dewasa, dia hidupnya akan berbuah, jadi berkat bagi sesama. Saya percaya waktu kita masih kanak-kanak, kita maunya diperhatikan, kita diurusnya kayak bayi aja. Nggak bisa ditinggal, harus selalu diurus, dijagain. Saya masih ingat waktu anak saya masih baby, kembar lagi di Australia. Nangis terus kalau nggak digendong. Tidur cuma sebentar-sebentar, tiap 2 jam setengah menyusui. Kebetulan saya full asi, 2 baby, bayangin. Mau mandi aja nggak bisa. Saya mau makan aja, anak nangis. Waduh, dua-dua minta gendong. Tapi saya suka cita, fokusnya udah nggak pada diri sendiri. Ketika orang mulai dewasa, mereka mulai berkorban untuk kebutingan orang lain. Sedangkan anak-anak, mereka nggak mau tahu. Mereka maunya diperhatikan. Nah, orang yang dewasa rohani, hidupnya berbuah. Jadi berkat bagi sesama. 1 Korintus 10, ayat 24. Jangan seorang pun yang mencari keuntungannya sendiri. Tetapi hendaklah tiap-tiap orang mencari keuntungan orang lain. Ayat 31. Aku menjawab, jika engkau makan, atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain. Lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Ayat 33. Sama seperti aku juga berusaha menyenangkan hati semua orang dalam segala hal. Bukan untuk kepentingan diriku. Tetapi untuk kepentingan orang banyak. Supaya mereka beroleh selamat. Mari kita lihat bagaimana Rasul Paulus mengajarkan hal-hal ini sebagai fokus hidup di dalam Tuhan. Kalau kita mau belajar bertumbuh, jangan lagi hanya mencari keuntungan diri sendiri. Kita harus pikirin keuntungan orang lain juga. Apapun yang kita lakukan, makan, minum sekalipun, ataupun melakukan apapun. Kita harus pastikan semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Bukan hanya untuk keenakan daging kita. Rasul Paulus berusaha menyenangkan semua orang katanya. Bukannya dia nggak peduli sama keinginan dia sendiri. Tapi dia mikirin kepentingan orang banyak supaya mereka beroleh selamat. Apa maksudnya? Banyak orang Kristen yang begitu egois. Mereka ngambil keputusan mereka, jalani hidup mereka. Tanpa peduli apakah tindakan mereka jadi batu sandungan buat orang lain. Orang yang dewasa dalam Tuhan. Apa saja yang mereka lakukan, mereka selalu pastikan. Ini jadi berkat nggak? Jadi batu sandungan nggak? Berguna nggak? Membangun nggak? Nggak semata-mata. Ya suka-suka aku. Mau-mau aku. Kalau kita dewasa dalam Tuhan. Kita tuh nggak punya mental tikus. Apa itu mental tikus? Tikus tuh nggak peduli. Kotor yang penting hidup. Kalau kita mau dewasa, jangan lagi hidup di tempat yang kotor. Tikus itu kalau nggak ada yang lihat, dia sikat. Jangan sampai kita jadi orang Kristen yang punya mental tikus. Nggak ada yang lihat, kita sikat. Kucing tidak ada, tikus berpesta pora. Mental tikus seperti ini, pemimpin nggak ada yang nggak kerja. Kalau Anda orang Kristen yang dewasa, bedakan. Oh itu kotor, saya nggak mau. Jangan punya mental tikus. Nggak peduli kotor, yang penting hidup. Oh sorry, ini uang kotor, saya nggak mau. Mendingan hidup sederhana daripada kita mengotorkan tangan kita. Terjaga kekudusan. Kalau Anda mau jadi orang Kristen yang dewasa, berintegritaslah, dilihat atau tidak dilihat orang. Jangan punya mental tikus. Oh tidak ada yang lihat, sikat. Kalau Anda mau jadi Kristen yang dewasa, di tempat kerja, meskipun pemimpin nggak ada, kerja sungguh-sungguh. Punya spirit of excellence sih. Bekerja seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Karena Anda tahu bahwa pekerjaan Anda adalah ibadah. Pekerjaan kita adalah pelayanan. Jangan kayak tikus, kucing nggak ada berpesta pora. Cerita anak pedalaman. Dalam meraih mimpi dan mengejar cita-cita bersama tangan pengharapan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!